The Beach adalah film yang bercerita tentang kehidupan di sebuah pulau rahasia, pulau yang hanya dapat ditemukan dan dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Di pulau tersebut tinggal sebuah komunitas kecil yang hidup sebagai bentuk pelarian dari kehidupan perkotaan yang membosankan. Dan suatu hari, seorang petualang bernama Richard merasa penasaran dan mencari-cari di mana pulau rahasia itu berada. Baiklah guys, seperti biasanya, jauhi keramaian, pasang hesed-nya, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita The Beach tahun 2000. Di awal film diperlihatkan tentang kunjungan wisata Richard ke Bangkok, kota yang menjadi surganya para wisatawan sekaligus gerbang menuju Asia Tenggara dengan sejuta pesona dan juga beragam sajian keindahannya. Di setiap kunjungannya ke negara manapun itu, si Richard ini selain menikmati keindahan, dia juga tertarik dengan berbagai hal unik dan ekstrim. Seperti saat sedang jalan-jalan di pasar, dia sempat mampir untuk mencoba meminum darah ular yang ditawarkan salah satu penjual di sana. Setelah itu, ia pun akhirnya mencari salah satu penginapan. Di saat istirahat, tiba-tiba si Richard ini dikagetkan dengan suara teriakan sampai kamarnya ditendang-tendang. Bukan itu saja, sewaktu Richard menoleh ke atas, sebuah kepala sudah nongol di ventilasi. Orang itu kemudian memanggilnya dan mengenalkan dirinya. Sembari menikmati satu linting dalam kenikmatan bersama-sama, si Davy ini pun mulai membicarakan sebuah pulau rahasia yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Dia juga menjelaskan kalau pulau tersebut punya pemandangan yang indah dan juga pantai yang benar-benar sangat mempesona. Richard yang memang beranggapan bahwa realita tidak sesuai dengan ekspetasi, hanya menganggap Davy ini orang yang setengah sinting. Esok harinya, saat Richard pulang dari luar, tiba-tiba ia menemukan surat terletak di pintu kamarnya. Saat dibuka, ternyata isi surat itu adalah peta. Richard yang memang kebingungan dan penasaran tentang peta itu akhirnya berniat untuk menanyakan kepada si Davy. Namun secara mengejutkan, di sana ternyata Davy mati bunuh diri. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya, serta kebenaran peta itu akhirnya ia pun mengajak salah satu pasangan turis di sebelah kamarnya untuk pergi bersama dan mencari sensasi liburan yang berbeda. Dari situlah awal perkenalan Richard, Etty, dan pacarnya yaitu Franchois. Setelah bertanya-tanya dan membeli tiket, mereka bertiga akhirnya berangkat. Jarak yang sangat jauh membuat mereka harus berpindah-pindah transportasi dari mulai kereta, kapal, dan yang lainnya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di salah satu pantai wisata. Di sini, Etty menjelaskan kalau perjalanan selanjutnya akan dilakukan esok hari. Namun ada satu masalah, kalau perahu yang mereka sewa besok tidak bisa langsung mengantar ke tempat tujuan. Karena pulau itu adalah Taman Nasional Thailand dan dilarang untuk dikunjungi. Tapi walaupun begitu, mereka akan diantar ke pulau yang ada di sebelahnya. Dan karena memang jaraknya dekat, Etty pun langsung menyarankan untuk berenang dari pulau itu. Malam harinya, Richard kembali mendapat dua teman baru dan menghabiskan malamnya bersama mereka. Di sini, salah satu dari mereka yang bernama Sammy mengatakan kalau dirinya pernah mendengar tentang keberadaan pulau rahasia yang tersembunyi. Dan menurut cerita yang didengarnya, di sana ada pantai yang benar-benar sempurna. Dan juga di pulaunya terdapat kebun ganjai yang tak akan habis walau dipakai setiap hari. Richard yang saat itu merasa kalau mereka menceritakan tempat yang akan ditujunya, hanya mengatakan kalau cerita itu lumayan menarik. Pagi harinya, sebelum Richard pergi, ia pun sempat menyalin peta yang dimilikinya dan langsung menaruh salinan itu di bawah pintu kamar Sammy dan temannya. Dengan menaiki sebuah kapal, Richard dan kawan-kawan sore harinya sampai juga di pantai dan menghabiskan waktu malamnya di sana. Saat malam, Richard yang sedang tertidur terbangunkan oleh Franchois yang sedang merekam bintang. Di sana, kebersamaan Richard dan Franchois pun dimulai dan terlihat kalau Richard di sini tertarik dan menyukainya. Pagi pun menjelang, Richard, Etty, dan Franchois terlihat mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanannya menyeberangi lautan untuk sampai ke pulau yang mereka tuju. Walau tak dipungkiri bahwa ketiganya merasa sedikit takut. Tapi demi mencapai sebuah pengalaman yang benar-benar berbeda, mereka pun kemudian dengan semangatnya berenang dan mengalahkan batas rasa takut yang menyelimuti pikiran mereka. Richard dan kawan-kawan akhirnya sampailah di pantai dengan tenaga dan nafas mereka yang hampir habis. Tak lama kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya, menelusuri jajaran semak belukar liar hingga sampailah ke sebuah tempat yang tidak mereka duga. Sebuah perkebunan ganja yang luas membentang sejauh mata memandang. Saat Etty dan Franchois kegirangan dengan penemuan itu, Richard justru menemukan sebuah hal yang ganjil. Saat pandangannya melihat seekor kera dengan keadaan terikat di sana, benar saja ternyata ada pemilik kebun. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ia membawa senjata. Kewatiran semakin bertambah saat si pemilik kebun terbangun. Namun beruntung, akhirnya teralihkan oleh kedatangan penjaga yang muncul dari tempat lain. Walaupun begitu, bukan berarti Richard dan kawan-kawan bisa bernapas lega. Dengan berjalan sambil tiara, mereka pun harus bergegas meninggalkan perkebunan tersebut dan sampailah mereka di tepi sungai. Richard yang merasa keadaan sudah aman memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sungai yang ada di sana. Namun perjalanan tersebut harus terhalang oleh sebuah air terjun yang cukup tinggi. Richard dan kawan-kawan sangat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sehingga membuat Richard dan Etty saling menyalahkan satu sama lain. Namun di saat itu, Franchois seketika saja melompat, tubuhnya melayang dan akhirnya jatuh tepat di dasar air terjun. Richard dan Etty pun kaget, namun setelah mereka melihat Franchois selamat, mereka pun akhirnya menyusul. Saat mereka tertawa-tawa merayakan keberhasilan, tanpa disadari ternyata di pinggir sungai ada orang lain yang memperhatikan mereka. Bahkan turut pula memuji keberanian mereka serta mengajaknya untuk bertemu dengan pemimpinnya yang bernama Sal. Tidak lama setelah itu, sampailah mereka di pemukiman yang dihuni oleh beberapa turis dari berbagai negara. Sal yang merupakan pemimpin di sana menanyakan kenapa mereka bisa sampai di pulau ini. Richard lalu menjelaskan kalau dirinya bisa sampai di sini karena bantuan peta dari seorang yang bernama Davy. Sal yang memang mengenal Davy langsung mengutarakan kepada Richard kalau si Davy ini adalah salah satu pendiri komunitas petualang ini. Dan mereka pun terlihat sangat bersedih saat Richard mengatakan bahwa Davy telah tiada. Untuk menjaga kerahasiaan, Sal pun bertanya kembali siapa saja yang mengetahui peta ini. Etty dan Franchois pun langsung menjawab kalau mereka tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan Richard juga langsung ikutan menjawab dengan jawaban yang sama. Dari situ, peta yang dibawa Richard pun akhirnya dibakar. Tak lama setelahnya, Richard dan kawan-kawan akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang sekian lama menjadi impiannya. Ternyata, surga yang diceritakan Davy, Sammy, dan temannya benar ada. Richard dan kawan-kawan akhirnya bisa melihat segala keindahan tergambar di hadapan mereka. Dengan pasir putih bersih membentang, pohon-pohon palam berdiri tinggi menjulang dan juga air pantai yang begitu bening dan menyilaukan. Semua seolah menjadi saksi bisu untuk setiap kebahagiaan yang tersaji di sana. Sejak saat itu, Richard dan kawan-kawan telah dianggap sebagai keluarga baru. Bisa melakukan apapun di sana, berdiri bebas dengan melepaskan nuansa bising dan hirup pikuknya dunia luar yang semakin terasa kejam. Saya juga sesekali mulai menjelaskan tentang keadaan di sana. Kalau mereka membangun semua tempat tinggal sendiri dan hidup benar-benar mandiri. Serta kebanyakan dari mereka sudah menetap bertahun-tahun, mempertahankan segala hal agar tidak sampai semua orang tahu. Untuk mencukupi sebagian keperluan, mereka pun hanya pergi sebulan sekali untuk menjual ganja dan membeli persediaan bekal. Dan selebihnya, mereka bercocok tanam sendiri. Mengenai penjaga bersenjata tadi, Sal menjelaskan mereka itu adalah petani ganja yang juga tinggal di sana. Komunitas Sal dan juga petani tersebut sebelumnya telah membuat kesepakatan kalau mereka boleh hidup berdampingan asal tidak saling mengganggu. Dan Sal juga yang paling penting tidak boleh membawa lagi orang dari luar. Hari-hari setelahnya dilalui dengan berbagai aktivitas layaknya orang yang sedang liburan. Bermain kriket, bermain bola, belajar menangkap ikan, dan berbagai aktivitas lainnya yang menurut mereka ingin dilakukan. Malamnya ada sebuah ritual, yaitu mentato tubuh anggota baru yang ada di sana. Ya sedikit menyakitkan sih, namun cukup terobati dengan keindahan lampion yang diterbangkan setelahnya. Dalam kebersamaan itu, Richard pun terlihat semakin tak bisa membentung perasaannya terhadap Francois. Esok harinya, tiba-tiba salah satu anggota komunitas di sana berteriak-teriak. Ternyata, dia sakit gigi dan meminta Izzy untuk pergi dari pulau dan berobat ke dokter. Namun, Sal menolaknya karena hal itu dilarang demi menjaga kerahasiaan mereka yang menetap di sana. Akhirnya, anggota lainnya dengan beramai-ramai kegirangan mencabut giginya dengan paksa. Suatu malam, Francois menemukan Richard yang sedang melamun lalu mengajaknya jalan-jalan ke pantai. Tanpa disangka, dalam kebersamaan itu, Francois mengungkapkan bahwa selama ini ia pun menyukai Richard. Dan sekaligus menyarankannya untuk merahasiakan hubungan mereka dari Etienne pacarnya. Setelah itu, mereka pun mulai berenang bersama dan saling melakukan perasaannya. Suatu hari, Richard dan Etienne sedang mencari kayu. Tiba-tiba saja, dia pun mengungkapkan kalau dirinya telah mengetahui apa yang selama ini terjadi antara Richard dan juga pacarnya. Awalnya, Richard pura-pura nggak ngerti dengan apa yang dibicarakannya. Dengan sedikit emosi, ia pun langsung membentak dan mengatakan kalau semua orang sudah pada tahu. Dan jika memang Francois lebih bahagia bersama Richard, ia pun dengan berat hati merelakannya. Sejak saat itu, hubungan mereka pun sudah tak lagi mereka sembunyikan. Seperti ketika mereka berada di pantai menunggu hujan untuk mencari ikan. Etienne lebih memilih sendiri sambil berusaha merelakan pacarnya yang kini bersama temannya. Karena waktu semakin sore dan hujan yang nggak tahu kapan redanya, akhirnya Richard pun di sini memutuskan pergi mencari ikan seorang diri. Sampai ketika ia berada di tengah, Richard melihat Francois memanggilnya dan berikutnya disusul juga mereka yang ada di sana. Richard yang menyangka bahwa Francois mengkhawatirkannya terlihat sangat senang. Tapi ternyata, seekor hiu justru melaju ke arahnya. Untunglah, dengan keberuntungan yang berpihak padanya, hiu tersebut bisa dikalahkan dan setelah itu Richard pun menceritakan pengalaman tersebut pada anggota-anggota lainnya. Suatu hari, Sal mengungkapkan bahwa persediaan beras telah habis dan sudah saatnya salah seorang di sana belanja bahan pangan ke pusat perbelanjaan. Richard yang mendapat tugas belanja bersama Sal kemudian mulai menanyai satu persatu orang yang ada di sana. Ada yang menitip beli sabun, obat-obatan, dan barang kebutuhan lainnya. Bahkan ada juga yang minta dibelikan coklat. Ya, wajar-wajar aja ya guys, karena dalam satu bulan hanya sekali mereka bisa mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan dari dunia luar. Sampai pada orang yang terakhir yaitu pacarnya Sal yang bernama Bugs. Tanpa basa-basi, dia langsung memerah senjata pambungkas Richard dan langsung mengungkapkan supaya menjaga barangnya tersebut. Richard yang paham karena memang dia akan pergi berdua bersama Sal hanya bisa terdiam sambil meringis kesakitan. Saat berbelanja mencari barang-barang pesanan temannya, Richard akhirnya menyadari bahwa dirinya sangat merasa tidak nyaman dengan dunia luar yang penuh hirup pikuk dengan segala bentuk kebisingan. Hingga akhirnya Richard sadar kenapa sampai sedemikian ketatnya peraturan di komunitas yang tidak boleh memberitahukan tentang keberadaan tempat tersebut pada orang lain. Semua itu agar mereka tidak merusaknya dan agar tetap terjaga alami. Saat sedang menikmati minuman dan bersantai di sebuah bar, tiba-tiba Sammy dan teman-temannya datang menghampiri. Richard yang memang saat itu bersama Sal tentu saja kaget apalagi mereka mulai menanyakan tentang peta yang pernah Richard berikan waktu itu. Richard yang tak ingin salah tahu tentang semua itu akhirnya berbohong dan mengungkapkan bahwa peta itu palsu. Namun Sammy yang tetap penasaran terus menanyakannya sampai Richard menjadi emosi dan memarahi mereka. Saat setelah mereka pergi, Sal pun langsung menanyakan tentang kebenaran tersebut dan Richard pun jujur memang saat itu pernah memberikan peta pada mereka. Untungnya saat itu Sal hanya menasihati Richard supaya hal ini dirahasiakan dari para anggota lainnya. Malamnya di peristirahatan Sal rupanya penasaran dengan Richard begitu juga dengan sebaliknya. Karena ya memang momen mendukung terus habis minum-minum, ya cocoklah apa yang ditakutkan Bugs ternyata terjadi juga. Mereka pun dengan nafsunya melabiaskan semua rasa penasarannya di tempat itu. Setelah dirasa barang belanjaan mereka cukup, Richard dan Sal pun lantas kembali ke pulau dengan mengandalkan sebuah perahu. Sampai di sana, Richard terlihat membagikan berbagai pesanan pada orang-orang. Dan hal itu tentu saja membuat yang ada di sana merasa bahagia. Dan gerilan yang terakhir, Richard menemui Franchois untuk memberikan kamera sekali pakai. Sayangnya, Franchois justru marah dan cemburu dengan kebersamaan Richard bersama Sal. Apalagi di saat dia tahu dari temannya bahwa Sal terlihat menyukainya. Namun beruntung, Richard berhasil merayu kembali dan meyakinkan Franchois kalau yang ia pikirkan tak pernah terjadi. Suatu hari, saat keadaan sudah kembali seperti biasa, Stan dan Christo diketahui telah diserang seekor hiu saat mencari ikan. Dalam keadaan itu, Stan mengalami keadaan yang sangat parah dan tak tertolong sampai akhirnya ia meninggal. Lagi-lagi demi kerahasiaan, Christo tidak bisa mendapat pertolongan dari luar selain dengan mereka mengobatinya di sana. Namun keadaan yang selalu uring-uringan dan juga tidak kunjung membaik, mereka pun semua akhirnya sepakat untuk membuang Christo dan meninggalkannya di luar. Sementara Etienne yang tidak tega melihatnya berusaha untuk meyakinkan agar mereka membawanya ke rumah sakit. Namun sia-sia saja, mereka tidak memperdulikan dan terpaksa Etienne menemani Christo seorang diri yang sekarat berintih tak henti menahan rasa sakit. Esok harinya, Sal mengajak Richard untuk pergi ke sisi pantai. Ternyata, Sammy dan teman-temannya terlihat berada di pulau seberang. Sayang tidak ingin komunitas mereka menjadi publik menyuruh Richard supaya menunggu di tempat tersebut sekaligus menyuruhnya merampas peta yang membawa mereka ke pulau ini. Saat sedang kebingungan dan sendirian, malam harinya Franchois tiba-tiba mendatangi Richard dan langsung marah-marah. Ternyata, sepulangnya dari pantai, Sal berbicara kepada semua orang kalau Richard pernah meniduri Sal ketika mereka pergi ke luar pulau. Richard pun disini terdiam dan tak bisa menjawabnya. Hari pun berlalu, Sammy dan teman-temannya terlihat masih berada di seberang bersantai bercanda dan bermain bersama teman-temannya. Berbeda dengan Richard yang sudah merasa bosan menunggu mereka. Akhirnya, ia pun mulai membuat sibuk dirinya dan mulai berkeliaran di hutan melakukan apapun sesuka hatinya. Berhari-hari, rasa bosan itu kembali muncul dan membuatnya mencari kesenangan yang lebih ekstrim seperti bermain-main dengan petani ganja yang ada di sana. Seminggu berlalu, Richard kini semakin melupakan komunitasnya dan juga mulai lupakan siapa dirinya. Mulai melakukan hal gila, membuat jebakan merasa dirinya penguasa hutan. Saat Sammy dan kawan-kawan menyeberang, Richard segera memperhatikan mereka dengan kembali menuju padang ganja. Namun di sana, sekelompok petani langsung membergoki Sammy dan karena mereka panik, akhirnya mereka pun dihabisi. Richard yang melihat itu mulai tersadar dan pikirannya mulai kembali jernih apalagi ketika ia melihat kematian tepat berada di depan matanya. Ia pun sontak langsung lari menyelamatkan diri. Beruntung, dia tidak tertangkap karena salah satu petani yang mengejarnya termakan jebakan yang pernah dibuat Richard sebelumnya. Menyadari kini petani telah terusik dan dirinya tak ingin bernasib sama dengan Sammy, akhirnya Richard pun kembali ke pemukiman menemui Francois dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Sementara, Ethin yang berada di hutan awalnya sempat menolak ikut karena kasihan terhadap Christo yang keadanya sudah sangat parah. Namun, karena gada pilihan lain, akhirnya Richard menyarankan mereka berdua untuk menunggunya di perahu. Sedangkan dirinya dengan berat hati akhirnya mengakhiri penderitaan Christo dengan cara membungkam dan membuatnya kehabisan nafas. Namun, sangat disayangkan saat keluar dari tenda, Richard tiba-tiba dipukul dari belakang dan ketika terbangun, ia pun telah berada di pemukiman bersama seluruh anggota komunitas yang disekap para petani. Mereka pun mengutarakan kekecewaannya terhadap kedatangan Sammy dan menganggap kalau komunitas telah melanggar perjanjian mereka. Daripada bisnisnya semakin beresiko, mereka pun menyuruh semua turis yang ada di sana untuk meninggalkan pulau dan kembali ke negara asal mereka. Namun, salah menolak dengan tegas dan memilih untuk tetap tinggal serta menyalahkan Richard karena telah menyalin petaknya. Pemilik perkebunan yang sadar kalau semua ini akibat ulah Richard lantas mengeluarkan pistolnya, menyisakan satu peluru dan langsung menyuruh sal untuk menembaknya. Keadaan pun semakin panas karena tidak semua turis setuju dengan keputusan sayang rela menembak Richard demi untuk tetap tinggal di sana. Dalam keadaan itu, Richard pun mengungkapkan kekesalannya dan mengutuk tindakannya. Sayang memang berharap semuanya berakhir dan hidup kembali normal seperti biasanya, akhirnya ia pun memutuskan langsung menarik pelatuknya. Beruntung, ternyata pelurunya tidak keluar. Dan karena kejadian itu, ternyata membuat para anggota ketakutan dan memilih untuk pergi. Jadi sekarang, tinggal salah seorang diri yang memilih tetap bertahan di sana karena kecintaannya sudah benar-benar tertanam untuk pulau itu. Singkat cerita, pulau impian itu pun mereka tinggalkan. Para penghuni komunitas satu persatu kembali ke tanah tempat tinggal mereka masing-masing untuk menjalani kembali hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Sebagai penutup, keinginan yang dimiliki manusia tidak akan pernah ada batasnya. Mereka akan terus mencari hal yang lebih dan bahkan lebih lagi. Biarpun demikian, hanya ada satu tempat saja yang menjadi akhir dari sebuah petualangan dan tempat itu adalah rumah. Semoga kalian terhibur dan suka dengan ceritanya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe dan juga selalu nontonin video-video di channel ini. Ditunggu komen-komen kalian ya guys dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Terima kasih telah menonton!